Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konten lagi selanjutan konten yang tadi Setelah tadi konten tentang piston yang Pecah karena Suatu Suatu insiden sih Kali ini Kontennya beda lagi Kontennya apakah Banyak juga yang tanya Banyak juga Penjelasan bagi mereka-mereka Yang sudah Kemarin Ada beberapa yang order block buat kompetisi Mas bikin ring shaker gimana Bikin ring shaker yang Buat kompetisi Terus apakah Ada juga yang tanya ring shaker Yang buat kompetisi itu kok cuma satu Terus apakah bisa dipakai buat harian Nah terus efeknya bagaimana Cara bikinnya seperti apa Disimak aja Simpel sepele Nek raiso ya Anggel Habis rolasan Ini mumpung Tadi baru Bikin ring piston Ring piston Yang offset Itu Blok tornadonya juga tadi udah selesai Di revisi Motornya masih kurang Mesut Ya kurang lah Tapi sama Yamaha Bicara masih kuatan tornado Tipikalnya tapi Untuk Atas-atasnya masih kurang serg Terus Ini Bloknya tadi udah direvisi lagi Terus Timing pengapiannya juga udah digeser maju lagi Karena kalau Susi GRC series itu Timing pengapiannya bisa dinahkan Bisa di furkan Ini bisa di jok Ini bisa diundur Ini bisa diundur Nah untuk Kali ini Mumpung saya juga Habis bikin Ring piston Kebetulan ini Kebutuhannya buat Standar Ini kebutuhannya buat Kompetisi juga Nah kebetulan Ring pistonnya juga Baru buat juga Baru dibikin juga Ini Ring pistonnya udah Jadi satu Ini Lompat satu tingkat Terus Gapnya berapa Terus Cara bikinnya bagaimana Terus ring pistonnya yang Digunakan Itu Biasanya pakai merek apa mas Nah itu Kita Jelaskan disini Disimak aja bareng-bareng Seperti apa Simple kok Jadi Penjelasannya Kenapa kok Motor-motor Dua tak yang buat Kompetisi itu Ring pistonnya Cuma pakai satu mas Terus Efeknya apa Terus Plus minusnya Apa Nah pertama Yang akan kita Jelaskan Kenapa kok Untuk motor yang Buat kompetisi itu Ring pistonnya Cuma pakai satu Nah ini Kenapa kok dia Ring pistonnya Cuma pakai satu Pertama Kalau untuk pistonnya Sendiri kita Gak usah bahas ya Yang jelas Celahnya udah Plus Plus 4 Daripada Standar Daripada Keliran ukuran Piston sama Linernya Yang standar Maksudnya Agak sedikit Lebih longgar Yang buat Kompetisi Entah itu Kompetisi Entah itu Dia harian Tapi speknya Minta yang lebih Nah Biasanya itu Biasanya itu Untuk Motor kompetisi Sendiri Kenapa kok dia Cuma pakai Ring pistonnya Satu Karena dia Mengurangi GCA Jadi gini Intinya itu GCA nya itu Tidak Separah Yang pakai Ring piston dua Lebih enteng Yang ring piston satu Daripada ring piston dua Seperti di motor-motor SE Terus piston-piston Kompetisi merek Daytona Itu kan ada yang single ring Ada yang cuman pakai ring satu Nah Terus efeknya apa Efeknya itu Kalau Otomatis Kalau GCA nya lebih Rendah Daripada yang pakai ring dua Pistonnya Otomatis Naik turnnya Dia lebih ringan Ya Selisih Selisih Banyak lah Otomatis Kalau Motornya Naik turnnya Pistonnya Dia lebih lancar Lebih ringan Otomatis Dia RPM nya Cepat Naik Ya Kasarannya Motornya itu Lebih bertenaga Lebih galak Lebih liar Daripada yang pakai piston dua Tapi Untuk ketahanannya Tetap Tahan Yang pakai ring piston dua Maksudnya Ring piston dua Tapi ukurannya sama Seperti pistonnya Misalkan pistonnya Oversus nul Ringnya juga Oversus nul Tapi kalau untuk Ringnya yang cuman satu ini Ini ringnya offset Misalkan Pistonnya Oversus nul Pistonnya Ringnya ukurannya Pakai yang dua lima Tetapi ini Diatur lagi Celahnya dibikin lagi Gitu Jadi Motornya Memang tenaganya Lebih galak Hal seperti ini Bisa aja Dilakukan di Motor-motor Harian Kalau Kepengen motornya itu Istilahnya Akselerasinya Lebih galak Motornya Lebih liar Istilahnya gitu Tapi Tidak awet Paling tidak Kalau dipakai untuk Harian Pemakaian harian Itu cuman tahan Sekitar satu mingguan Kalau untuk Kompetisi aja Biasanya itu Dua kali race Sudah ganti ringnya Karena Ada Salah satu Metode pengukurannya juga Dari Celahnya Ngukurnya Ini kan Otomatis Kalau Ringnya dia offset Dia lebih Besar ukurannya Dari piston Dia Lebih renggang Makanya Lebih rapat Tetapi Ini Kinerjanya Ringan Soalnya ringnya Cuman satu Tidak pakai ring dua Terus untuk Piston-piston Kompetisi Itu banyak Dijumpai juga Kalau yang pakai Single ring Seperti ini Terus Untuk Aplikasi di harian Yaitu tadi Bisa dilakukan Tetapi Jangan Sekali-sekali Settingannya Kering Kering Kalau settingan Kering Ini motornya Malah bisa ngejim Soalnya tekanan Di sini Dia Megari 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 ring itu Lebih kuat Seperti itu Terus untuk Plus minusnya Yang lain Minusnya itu Kalau Untuk yang lain Kalau dipakai Untuk harian Kadang itu Linernya Suka ngantong Karena Tekanan ring Sekernya ini Dia Menekannya keluar Itu lebih kuat Terus Hal seperti ini Sebenarnya Tidak dihancurkan Untuk harian Tapi kalau Di harian Mau nyoba-nyoba Silahkan Terus untuk Pemilihan ring Pistonnya Biasanya pakai Apa mas Kalau saya Pribadi Saya pribadi Ringnya cukup pakai NPR Ini Ringnya cukup pakai NPR Walaupun yang Buat kompetisi Yang piston-piston Pakai ART Top dan lain sebagainya Saya ringnya Cuma pakai NPR Karena Yang paling mudah Dijumpai Sebenarnya Ada merek-merek lain Seperti Ringnya Yang merek TP Atau RIG Itu Tapi kalau saya Sepertinya Lebih kaku Yang punya NPR Ini Terus untuk Cara bikinnya Seperti apa Cara bikinnya Ya alatnya Cuma sepilih Karangoran Due Kikir Inten Karena gak punya Kikir Inten Makanya ini Cuma pakai Amplas Terus Dialasi Pakai Sikmat Ini Terus cuman Digosok pakai Amplas saja Terus nanti Finishingnya Untuk yang Cekung ini Ini Cekungnya Ini Cekungnya Ini Nanti Dituner Biar bisa Masuk ke Gotnya Piston Ke Pakunya Piston Ini Contoh Masuknya Seperti Apa Eh kok Contoh Masuknya Contoh Bikinnya Seperti Apa Saya Contohkan Bikinnya Ini Kebetulan Karena gak ada Kameramennya Jadi Pinjem pakai Tripod Wah Sing Buriano Sing Ucul Kita Lanjut Bikin Ring pistonnya Seperti Apa Jadi Ring pistonnya Yang pertama Ngambil ring piston Yang Masih Utup Ini karena pistonnya Oversize Standar Maka kita Ringnya pakai yang 25 Kebetulan tadi Yang satu Udah ada yang jadi Nah Cara Ngukurnya Saya Nyambing rokok Cara Ngukurnya Ini ring piston Ini Yang udah jadi Misalkan ya Ini dimasukkan Ke Keliner Ini dimasukkan Keliner Terus Didorong pakai Pistonnya Nanti akan Kelihatan Dilihat di atas Gini Nanti akan Kelihatan Celah Celahnya Berapa Tapi yang akan Kita buat Bukan itu Ini yang udah jadi Ini yang Akan kita buat Yang dari Ring standar Ini kalau Ring standar Yang dikurangin Banyak Jadi disini ada Ada cekungan Cekungannya Ini paling gak Yang dimakan Separohnya Biasanya gitu Kalau Gak Sampai Separohnya Ini Ini dimasukkan Ke Bloknya Ini Dimasukkan Ke Bloknya Ini Itu dia Gak Bisa Masuk Nah Macet Macet Sampai Disini Ini nanti Disini Akan Kelihatan Numpang Yang Bagian Sini Bagian Sini Pas Sambungannya Itu Dia Akan Kelihatan Numpang Belum Sejajar Masih Tumpang Tumpangan Jadi Cara Nguranginya Biar ini bisa Sejajar Tumpang Tumpangan Yaitu Dikir Tapi karena Kikir Internnya Itu kemarin Hilang Belum Cepat Beli lagi Kita Bikinnya Pake Amplas Pake Amplas Merah Yang Paling Kasar Gini Ini Terus Dialasi Pake Sigmat Jangan Sorong Jangan Sorong Kan Permukanya Jelas Rata Itu Dialasi Seperti Terus Ini Ring pistonnya Ring pistonnya Ini Ini megangnya Jangan terlalu Ketengah Seperti Ini Tahan Orang Jadi Megangnya Harus Mepet Seperti Ini Kalau Enggak Ini Nanti Ringnya Bengkok Contohkan Aja Dikir Ya Prakarya Kerajinan Tangan Sebisa Mungkin Megangnya Mepet Terus Kalau Bisa Kemiringan Gerusnya Ini Harus Sama Jangan Terlalu Begini Jangan Terlalu Keatas Jangan Terlalu Kebawah Nanti Soalnya Miringnya Kalau Ketemu Sama Yang Satunya Ini Nanti Beda Sama 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 selamat menikmati 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 cara bikinnya seperti itu tadi ini baru cara bikin yang ngikirnya, kalau yang cara bikin yang nyuneri, nanti kita kasih tutorialnya tapi sepertinya, kalau dikasih tutorial disini, nanti tidak cukup soalnya kameranya tidak ada jadi ini yang tadi sudah dimaksud celahnya itu sebentar, tidak kelihatan nah yang dimaksud celahnya itu celahnya yang ini yang ini tengah ini tengah ini berapa itu ada sedikit celahnya kalau di terawang rafokus ya rafokus rafokus nah itu ada celahnya segitu nah itu pun kalau di fuller kasih fuller ini ini fullernya sengaja tak sendirikan sama fuller-fuller yang lain soalnya ini fuller yang khusus bikin ring ya kan nah itu masuk ya ini longgar ini 13, kalau 13 longgar ya paling tidak ini 15 itu, terus ini sudah jadi ya kan yang sini kan masih ada coaannya utuh sedangkan yang sini tadi yang yang sebelah sini yang tergerus sama amplas ini harus dibikinkan coaan seperti yang sebelah sini yang sini kan belum yang sini harus dibikinkan coaan seperti contoh yang sudah jadi seperti ini cara bikin coaannya bisa di amplas tapi posisinya miring bisa pakai mata tuner tapi mata tuner yang kecil seperti itu ya weh dicontohkan 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 aduh malah dibawar nanti masih bikin yang poswan eh disikmat baik dicontohkan 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 jadi contoh bikinnya wah ini prakaryanya mas bidul ini tadi prakaryanya prakaryanya bikin alurnya pakai mata tuner yang kecil contohnya seperti apa pak gawek tutorialnya tenang woy bu gawering saya karibu woy selamat menikmati rakyatok tinggal kita coba di pistonnya kita ambil pistonnya dulu nah ini pistonnya kita coba di pas pakunya ini yang sebelah sini masuk yang sebelah sini belum masuk berarti kurang dikit dikitlah kee dikitlah kee dikitlah kee dikitlah kee selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati